Yamaha Grand Villano Hybrid Connected memang nampak keren ya dan sangat diharapkan oleh backers di Indonesia lantas kira-kira harganya berapa ya penasaran selamat langsung di Pertamax7.com channel salam hibri daringan salam yes we are connected jadi ini di Thailand ya Yamaha New Grand Villano sudah hadir di negeri gajah putih motornya keren banget dan digadang-gadang akan hadir di Indonesia untuk pemain nampilan fitur sudah saya jelaskan ya termasuk spesifikasi terkait motor yang ada yang menyebut Vespa Jepang lah ataupun ya ini cocok untuk menggantikan Vino tapi tapi ya jika menelisik harga di Thailand tentu akan membuat pemirsa terkejut karena apa motor yang keren ini cantik lah sebutannya harganya lebih mahal daripada Yamaha Fazio padahal basisnya mirip ya mirip mirip banget baik mesin rangka pelek mirip tapi harganya cukup jauh Pak deh jadi jangan berharap kalaupun Yamaha Grand Villano Hybrid hadir di Indonesia harganya akan mirip-mirip Vino itu namanya mimpi di siang bolong itu alias mimpi-mimpi sekali karena di negeri asalnya ya di Thailand harga dari Yamaha Grand Villano Hybrid ini ini dia ya nih harganya jauh ya nanti kita cek ya berapa bedanya malah kepencet seperti ini ya gambarannya berapa harganya nah Yamaha Grand Villano dijual seharga mulai 64.700 baht ini harga paling bawah jadi yang versi standar ya berarti nah ini versi standar non ABS itu harganya 64.700 baht atau saya kuskan ke rupiah tuh nampak 700 THB sama dengan 29.796.000 rupiah jadi sudah hampir mepet 30 juta rupiah dan misalkan harga ini dimiripkan dengan harga di Indonesia nanti kalau hadir ya ya enggak masalah sih premium itu kan terlebih kalau import dari Thailand ya wajar harga segini ya 29 jutaan itu kalau pakai asumsi harga Thailand tapi saya mengambil opsi kedua yaitu kita bandingkan harga Grand Villano dengan Fazio itu beda berapa ini ya 64.700 dikurangi 54900 hasilnya ini dia 9800 baht beda harga antara Yamaha Grand Villano Hybrid dengan Yamaha Fazio Hybrid berapa mas ya kita kalkulator dulu THB itu ya 9800 Thai baht beda 4,5 juta antara Fazio dan juga Grand Villano nah angka 4.500.000 ini kita tambahkan ke Yamaha Fazio Habit misalkan di Indonesia ada dua versi ya misalkan sama-sama yang bawah Fazio Neo segini masukkan kalkulator ya ini ya nah ini copy paste dulu bisa enggak paste Oh nggak bisa Hai 4 513 misalkan ya ditambah 21 video ini mau 890 jadi kalau berasumsi harga Grand Villano di Indonesia nanti cuma beda 4,5 jutaan dari Yamaha Fazio maka harganya cuma 26 jutaan Pak D ini sangat-sangat masuk akal misalkan kalau Grand Villano hadir di Indonesia masalahnya ini ada masalah nih misalkan Grand Villano itu hadir di Indonesia dalam bentuk CBU atau import utuh dari Thailand tentu harganya nggak mungkin 26 jutaan bisa jadi memang harganya mirip ini 64700 sampai 69200 kita cek 69200 sebagai batas atas lah atau perhitungan paling tinggi ya dari Grand Villano kalau hadir di Indonesia 31.869.000 rupiah yang mana ini menjadi poin yang menarik terkait harga kalau import ingat musuhnya untuk CBU atau sama-sama import itu dari Suzuki Avenis dari India sana harganya sudah Rp29.750.000 kalau nggak salah ya atau Rp30.000.000 sisa sedikit praktis kalau benar Yamaha Grand Villano hybrid ini hadir di Indonesia import dari Thailand harganya cuma Rp30.000.000 tentu harga ini akan sangat-sangat kompetitif jika dibandingkan dengan Suzuki Avenis ya malah bisa dibilang sangat bersaing ya sangat bersaing dengan fitur yang diusungnya seperti hybrid connected ya nih hybrid connected kalau ABS kemarin nanti kemungkinan praktis persaingan motor import di Indonesia nanti akan semakin panas antara Grand Villano dan juga jika memang motor ini masuk Indonesia dan juga import tapi kalaupun ini tidak import ya misalkan dilokalkan meskipun kemungkinan kok tipis terus dijual cuma Rp26.000.000 harga tersebut sangat-sangat masuk mengingat desainnya juga keren dan jelas ya ini segmen yang menarik dengan harga yang premium sesuai dengan jargonnya ya life high in smart premium style jadi yang namanya premium jangan harap murah premium itu bukan premium bensin 88 itu ya tapi premium itu gaya hidup yang ya level atas lah jadi kalau udah ada embel-embel premium jangan jangan harap harganya terjangkau terjangkau bagi orang kaya Iya tapi tidak untuk semua orang ya apalagi bagi pemisah yang bermimpi ini pengganti Vino itu aduh kebanyakan tidur hal ya mending lebih lebih sering tidurnya siapa tahu terwujud dalam mimpi seperti itu jadi itu aja asumsi singkat prediksi dari harga Yamaha Grand Villano kalau di Indonesia kesimpulan pertama ambil harga mentah-mentah dari Thailand yaitu ini 29 jutaan sampai 31 jutaan meskipun ya ini agak-agak kasar mengingat kalau masuk Indonesia juga butuh biaya import dan lain sebagainya praktis harganya akan lebih dari ini misalkan ya 32 jutaan bahkan lebih atau pakai opsi yang kedua yaitu misalkan karena kalau bisa lokal atau produksi sendiri mungkin harga akan sedikit lebih rendah tapi ya bedanya 4 jutaan dari Fazio ya 26 jutaan juga lho mas mending beli Lexi lho mending beli Airox lho mending beli N-Max ya sejauh ini motor ini segmennya lain ya bukan untuk yang mending-mending jadi kalau pemisah masih mending beli N-Max ya belilah N-Max jangan beli ini tentu pabrikan sudah tahu lah segmentasi ya tidak asal ya mengingat motor yang sekelas itu biasanya tidak harganya tidak sama kalau dari satu pabrikan tapi ini kan beda kelas nih beda segmentasi mengingat desain yang diusungnya ini Pespa Jepang itu ya unik ya wis itu aja mengenai predisi singkatnya kita tunggu launching atau tidak yang jelas motor ini sudah sangat-sangat dinanti di Indonesia FB sudah mau beli jangan-jangan yang sudah mau beli itu bermimpi seharga vino lagi tuh lantas apa pendapatan merisa terkait New Yamaha Grand Villano siapa tahu hadir di Indonesia dalam waktu dekat semoga video singkat ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya salam premium mania life high in smart premium style New Grand Villano hybrid connected keren selamat menikmati